Sri Mulyani bongkar isi surat PPATK terkait transaksi janggal 349 triliun piah. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya membongkar soal isi surat dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Dalam surat itu menyebut ada transaksi janggal mencapai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Belak-belakang Sri Mulyani ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin 27 Maret 2023. Menurut dia mulanya nilai transaksi janggal itu tidak dimuat PPATK dalam surat pertamanya yang dikirim ke Kementerian Keuangan pada 9 Maret 2023. Baru kemudian di surat kedua pada 13 Maret 2023 disebutkan angka 349 triliun dalam kompilasi 300 surat yang terdiri dari 43 halaman. Harapun 300 surat itu terdiri dari 139 adquiry Kementerian Keuangan. 61 inisiatif PPATK dan 100 surat yang dikirim ke APH. Sri Mulyani menyampaikan surat dari PPATK yang benar-benar berhubungan dengan Tupoksi, pegawai Kementerian Keuangan, hanya 135 surat dengan nilai 22 triliun rupiah. Transaksi itu pun disebut tidak semuanya berhubungan dengan instansinya. Berikut transaksi terkait debit kredit operasional korporasi yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan pemaparan Sri Mulyani. 1. 11,38 triliun atas PT A, 2. 2,7,6 triliun atas PT B, 3. 1,88 triliun atas PT C, 4. 2,22 triliun atas PT D dan PT E, 5. 452 miliar atas PT F. Sri Mulyani juga menyampaikan hanya 3,3 triliun dari total transaksi itu yang berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Mulanya Sri Mulyani mengaku terkejut mendengar dari media ada transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan saat itu pihaknya pertama kali menerima 196 surat berisi 36 halaman mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Periode 2009 hingga 2023. Pendaharan negara itu pun heran karena tidak ada angka di dalamnya seperti yang ramai di media. Sri Mulyani mengaku selama menjabat baru pertama kali menerima surat dari PPATK berisi kompilasi transaksi dari 2009 hingga 2023 tanpa diminta. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.